Coba dibaca chapter 7 Pak Ibnu, tolong dibuka chapter 7 Baik Di dalam chapter 7 ini Untuk kelas 5 Baik, next Pak Ibnu Chapter 7 ini tentang Daily Activity Yaitu kegiatan sehari-hari What's meaning daily activities? Daily activities is your staff Open eyes And after finish is your go to sleep Ya Baik Baik Lanjut Ya Ada purpose learning Tujuan pembelajaran Supaya kalian Mampu Menuliskan kalimat Kegiatan sehari-hari Dari kalimat kegiatan Sehari-hari itu Sehingga nantinya kamu mampu Untuk menceritakan Kegiatan sehari-hari Tujuan pembelajaran Hari ini Purpose of learning Sebelum kalian Mempelajari kalimatnya Buis akan Menjelaskan Apa-apa yang harus Kalian ketahui Dan kalian pahami What is your Understand About two main Sentence In daily activities Oke Nomor satu Yang kalian harus pahami Kalian harus tahu Who is the subject To doing If activity Ya Kalian harus tahu Who is Siapa Yang melakukan Aktivitas ini Berarti Kalian harus tahu Subjeknya Atau harus tahu Pokok kalimatnya Ya Ada pun in English This subject is I I Artinya Saya You You This meaning is you In Indonesian In Melayu Is Kamu Kamu Atau engkau Atau kau Ya Next They They Ya Artinya adalah Mereka Di sini perlu Ibu jelaskan Bahwa mereka itu Siapa sih Ya Supaya kalian Lebih clear ya You understand Clear Clear understand Ya Paham sekali Ya Very understand Oke They Ya They Mereka Ini contohnya Examples This example They In They Yang masuk Di dalam They Masuk Di dalam mereka Itu adalah Saya Tidak ikut Di dalamnya Saya Nggak ikut Di situ Mereka Saya Nggak ikut Contoh My father And Mother Ibu saya Dan Ibu Kamu ikut Di dalamnya Tidak Kemudian The teachers Para guru-guru Saya Di situ Posisinya Murid Berarti Saya Tidak Ada Di situ Mereka Mereka Bisa The teachers Mother And Father Kemudian Bisa Anita Dan Burhan Saya Namanya Rafli Yang Melakukan Itu Adalah Anita Dan Burhan Berarti Kalian Tidak Masuk Di dalam Kegiatan Itu Berarti Subject They Artinya Sekali lagi Saya Tidak Ikut Melakukan Hal Itu Saya Tidak Ikut Di dalam Kalimat Itu Baik Next Sekarang Adalah We We Kami Nah There is A difference Between They And We This Difference Is If They You Not Include In The They And We You Include In The We Artinya Kalau Mereka Kalian Tidak Ikut Di Dalamnya Sedangkan Kalau We Kalian Ikut Di Dalamnya Contoh Anita And I And I Berarti Kalian Ikut Di Dalamnya My Mother And I I Ibu Saya Dan Saya My Friend And I Teman Temanku Dan Aku Kalau My Friends Teman Temanku Kamu Belum Tentu Ikut Di Dalamnya Kalau Tidak Pakai NI Kamu Tidak Masuk Di Dalamnya Berarti Menggunakan We Subject Ya Mudah-mudahan Paham Ya Semangat Ya Baik D Dan Di Ini Adalah Lebih Dari Satu Orang D Dan Di Lebih Dari Satu Orang Kalau D Saya Tidak Ikut Di Dalamnya Kalau We Saya Ikut Di Dalamnya Tetapi Dua-duanya Ini Sama-sama Lebih Dari Satu Orang Baik Sekarang Next He He Dia Laki-laki Tunggal Artinya Dia Laki-laki Hanya Satu Orang Saja Kalau D Dan B Tadi 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 Lebih Dari Satu Sekarang He Adalah Dia Laki-laki Tunggal Atau Dia Laki-laki Satu Orang Saja Contoh My My Brother Satu Ya Gak Boleh Pakai S Kalau My Brothers Itu Berarti D Lebih dari Satu Tapi Kalau My Brother Satu Orang Anita Sorry Abdullah Karena Ini Itu Laki-laki Berarti The Brother The Uncle Ya My Grand Father My Father Nah Itu Adalah Dia Laki-laki Tunggal Baik Kemudian Selanjutnya Adalah Si 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 Artinya The Meaning Of Si In Indonesia Dia Perempuan Tunggal Ya Contoh Mrs. Is Ya Dalam Bahasa Indonesia Bu Is Bu Is Adalah Si Ya Belinda Si Ya Bening Si Si Naila Si Khalif Khalif Si Eh Sorry Mahira Si Khalif He Ya Baik Ini Adalah Biasanya Subjek-subjek Atau Koko Kalimat Yang Digunakan Di Dalam Pembuatan Kalimat Daily Activity This Subjek Is Make Far To Sentence In Daily Activity Baik Next Setelah Kalian Tahu Subjeknya Ini Tentunya Kalian Akan Mencari Kata Kerja Atau Kegiatan Apa Yang Biasa Kita Lakukan Di Dalam Daily Activities Oke Ya Ini Adalah Contoh-contoh Verb Dalam Daily Activities Oke Wake 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 Get Up Kamu boleh menirukan ya Meskipun di Mute Tetapi kamu boleh menirukan Karena kalau dinyalakan Nanti berisik Kalian tidak fokus Meskipun di Mute Kalian boleh menirukan Ya Who is ulang Mrs. is ulang Ya From you Wake up Wake up Get up Get up Oke Artinya adalah Sama-sama Bangun tidur But Wake up and get up Is Is different Yes Wake up and get up Is different Wake up dan get up Ini berbeda Sebenarnya Ada perbedaan Wake up is Your start Open eyes Ya Kalau wake up itu Kalian baru saja Membuka mata Mulai dari Membuka mata Sudah berdiri Sudah berdiri Sudah berdiri Sudah bangun Sudah bangun Sudah mau melakukan Aktivitas Baik Itu That is Different Back up and Get up Oke Next Take a bath Take a bath Take a shower Take a shower Artinya Sama-sama Mandi Tetapi Tentu Ada perbedaan Ya If take a bath Is Ya Jika take a bath Itu Harus Tidak harus Maksudnya Tidak pakai shower Tentunya ya Take a bath itu Mandi Biasanya pakai Gayung Ya Kalian yang pakai Gayung itu Take a bath Tetapi Kalau take a shower Itu Biasanya Kalian Menggunakan Sower Atau Kran Di atas Di atas kepala Itu ya Pakai kran Pakai shower Kran Di atas kepala Kita Itu Take a shower Ya Jadi Kalian nanti Harus bisa Membedakan Mana take a bath Dan mana Take a shower Oke Ya Lanjut Get dressed Get dressed Berpakaian Ya Get dressed Berpakaian Saat kamu memakai baju Ya Ini aktivitas Ini semua adalah verb Untuk daily activity Oke Have breakers Have breakers Oke Boleh ditirukan Meskipun di mute Have lunch Have lunch Oke Artinya Makan siang Have dinner Have dinner Ya Makan malam Ya Ini aktivitas Kita Sehari-hari Ada Briefers Ada lunch Ada Dinner Ya Kalau briefers Kalian sudah tahu Pasti Pakai hari Ya Artinya sarapan Sarapan itu Tentunya Di pagi hari Gak ada sarapan Di tengah malam Ya Kalau sarapan Di tengah malam Itu kelelawar Karena bangunnya kan malam Kelelawar Kalau kita Ya Kita Bukes Itu Sarapan Baik Next Ya Ini Setelah sarapan Kalian biasanya Pergi ke sekolah Ya Go To school Go To school Ya Artinya Pergi Ke sekolah Study at school Study at school Ini Belajar Di sekolah Ya Setelah belajar Di sekolah Tentunya Ada jam Istirahat Pasti Kalian Ada bel Istirahat Ya Nah Biasanya Yang laki-laki Itu Kalau istirahat Setelah dia Makan dan Minum Itu dia Rata-rata Di sekolah SD itu In elementary school Itu ambil Bola Ya Dia ambil Bola dan pergi Bermain Itu biasanya Kemudian Setelah Selesai Sekolah Anak-anak itu Biasa di rumah Menonton Televisi Watch Television Watch Television Menonton Televisi Atau Menonton TV Atau Ada yang Lain ya Yaitu Read A book Read A book Ya Ada yang membaca Sebuah buku Karena kopinya Membaca Aku gak suka Nonton TV Aku sukanya Membaca I like To read a book Not Unlike Watch Television Ya Oke Next Biasanya Diakhiri Dengan Tidur Malam Ya Yaitu Sleep Sleep Tidur Nah Ini rangkaian Dari bangun tidur Sampai tidur Kembali Ini aktivitas Yang biasa Kalian Pakai Sehari-hari Ya Baik Sekarang Ini adalah Verbnya Atau kata kerjanya Guru akan ulang Tolong kalian ulang Meskipun Di unmute Ya Meskipun Di mute Ya Gak apa-apa Baik Kalian ulang Meskipun di mute Gak masalah Oke Wake up Coba buka mulutnya Wake up Wake up Get up Get up Get up Get up Get up Baik Take Take a bath Take a bath Take a bath Take a shower Take a shower Get dressed Get dressed Have breakfast, have lunch, have dinner, go to school, study at school. Watch television, study at school, read a book, sleep, sleep. Baik anak-anak, setelah kalian mengetahui kata kerja ini, kalimat itu terdiri dari subjek, kata kerja, dan kata keterangan. Untuk membuat kalimat activity daily itu, atau daily activity, kegiatan sehari-hari. Sekarang kalian akan diis kasih beberapa contoh. Apa advert for please, keterangan tempat yang biasa digunakan in daily activity? Oke, biasa ya, sudah tahu. Bedroom. 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 Ya, artinya kamar, tidur. Oke, dua adalah mandi ya tadi ya. Jadi hubungannya dengan bathroom. 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 Oke, artinya kamar, mandi. Next, glass room. I study in the glass room. Ya, ini glass room. Oke, artinya ruang kelas. Baik. Ya, anak-anak tadi saat jam istirahat ya pasti ke lapangan, pergi ke lapangan. Football field. Football field. Oke, artinya lapangan, sepak, bola. Baik. Dining room. Dining room. Artinya adalah ruang makan. Coba tirukan, ya. Mohon di unmute. Dia bisa menirukan. Bedroom. 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 Bathroom. Glass room. Glass room. Football field. Football field. Football field. Football field. Football field. Football field. Dining room. 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 Room. Setelah kalian tahu, sudah kalian tahu apa subjeknya, apa kata kerjanya, dan apa adverb for please-nya atau keterangan tepatnya, mari akan guru-guru contohkan membuat kalimatnya. Mix sentences, membuat kalimat. Oke tadi, bangun tidur ya. Sudah beranjak dari tempat tidur. Mohon ditirukan sayangku, cintaku. Oke, you repeat. Repeat after me. I get up in the bedroom. I take a bath in the bathroom. 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 Oke. You have breakfast in the dining room. You have breakfast in the dining room. I take a bath in the bathroom. I take a bath in the bathroom. Oke. We study in the classroom. We study in the classroom. Yeah. Kami belajar di dalam kelas. Oke, next. They play football in the football field. They play football in the football field. Good job. A plus. You are the best. Good. Very good. Oke. Next. Sekarang, ibu punya tebak-tebakan. Kata kerja apa yang cocok untuk gambar berikut? Are you ready? Are you ready? I'm ready. Oke. Oke, you ready? Oke, sekarang nomor satu. Tolong, langsung dijawab. Kata kerja apa dalam daily activity ini yang cocok dengan gambar ini? Oke. What is? Break up. Break up. Break up. Break up. Good job. Break up. Break up. Oke. Break up. Oke, thank you. Thank you. Kyra Raisa. Oke, thank you. Oke. Ayo, yang lain. Oke. Another student. Go to ready. Answer this picture. What is it from this picture? Oke. 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 What is? Get up. Oke. Good job. Good job. No. Get up. Sorry. Get up. Karena dia sudah beranjak. Sudah mau aktivitas. Oke. Girl. Get up. Oke. Ternyata pinter-pinter ya. Anak-anaknya. Oke. What is this? Sweet tea. Better drink. Sour. Sorry. Fuck. In this. Take a shower. Take a shower. Take a shower. What is? Hello? Take a shower. Take a shower. Take a shower. Betul apa betul ya? Oke. Take a shower. Good, nice Very, very good Okay, next What is this? Pukul berapa itu? Ada tanggal, ada jamnya disitu Pukul berapa? Jadi artinya apa itu? Breakfast Yes What is Belinda? Belinda Breakfast 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 Good Next What is this? Baru menghancingkan baju nih Get dressed Get dressed Get dressed Good job Hari Okay Next What is this? Ayo Ingat tadi Take a bath Take a bath Take a bath Take a bath Good job Baru You are true Okay Okay Sekarang lagi ya Kita main lagi What is this? Ada tulisannya ya Bapaknya bonus Extra Have lunch Okay Have lunch Okay What is this? Ada bulan Berarti waktu selama Dinner 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 Okay Good job Have dinner Have dinner Have dinner Okay What is this? Okay Latifah Latifah Mas Hushin Latifah Mas Hushin Special Anxia Is Picture City Build the verb Daily activities Coba kalian cari Kata-kata yang cocok Kata kerja apa yang cocok Untuk gambar ini Latifah Mas Hushin Get on the bus Go Go To school Go to school Okay Go to school Okay Bagus Nah Sekarang ini ada orang-orang Di dalam ruangan Sedang ngapain ya What is This picture? Study at school Study at school Study Study at school Study at School Study in the Di dalam apa nih? 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 Berarti apa? Di dalam apa? Di dalam apa nih? Study in the Classroom Okay Good job Okay Next What is this? Ada TV Tidak ada TV Tidak ada TV Tidak ada TV Apa ini? Tidak ada TV Apa? Apa? Amazing Good job Bagus sekali ya Tepat sekali ya Oke Next Oke What is this? Siapa itu? Miftah Miftah Ariska Miftah Ariska Apa nih gambar apa? Miftah Ariska Read a book 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 You're amazing Miftah Ariska Oke Yes Read a book Oke Good Next What is this? Please 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 What is this? Sleep 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 Tadi yang jawab Sleep siapa Yuk Oke Angkat tangannya Yes 100 Sleep 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 Baik anak-anak Materi Hari ini Ibu sampai disini This materi is finished Next I are clear about A quiz Ya Ibu akan menjelaskan Tentang Quiz Quiz Akan Memakai Google Form Jadi Nanti kalian Ada bacaan Di situ Di quiz itu Di dalamnya ada bacaan Tentang About Daily Activity Ya Mohon Buka quiz Ya Bapak Ya Anak-anak Tadi Jadi Dalam Daily Activity Itu Satu Harus tahu Subject Subject What is meaning Subject In Indonesia Subject is Pokok Kalimat Ya Apa tadi Pokok Kalimatnya Dewi Ayu Dewinya Ayu Dewinya Cantik Ya Dewi Ayu Halo Miss Vicky Miss Vicky Hello 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 Test Test Ya Okay Oh Miss How you today Miss Vicky Alhamdulillah I'm great How about you Oh Miss I hope You're healthy Because This is A pandemic COVID-19 You are careful Yes And Central For pandemic Is Jakarta Because That is District First Countries Okay Miss Vicky Okay Stay safe Baik Akan Ibu Ulas kembali Yaitu Di dalam Membuat Kalimat Kita harus Tahu Apa itu Subject Yang Dulu Dwi Ayu Hisi Ya Di dalam Di dalam Kalimat Itu Dalam daily Activity Ya Itu Dwi Ayu Hisi Ya tadi They Itu saya Tidak ada Di dalamnya Vi Saya ikut Di dalamnya Hi Dia laki-laki Si Dia perempuan Ya Itu Harus tahu Dwi Vi Hisi Kalau Ayu Itu Kalian Pasti Sudah tahu Saya Dan Kamu Itu Pasti Sudah tahu Yang Biasanya Anak-anak Itu Suka Ketukar-tukar Itu Adalah D Dan Vi Ya V And Vi D Itu Kalian Gak Ikut Pokoknya Kalian Gak Ikut Itu D Itu Patemnya Kemudian Kalau Vi Pasti Saya Ikut Ya Miss Vicky And I Miss Nurul Mrs. Nurul And I Oke Kaira And I Zahra And I Ya Tunku And I Dila And I Itu Vi I I I Pokoknya Akhirnya Ada Saya Itu Vi Ya Kemudian Kalau Untuk Febnya Kalian Pasti Sudah Tanda Ya Sudah Mengerti Karena Aktivitas Dile ini Biasanya Dimulai Dari Kelas 4 Sudah Disinggung Di Kelas 4 Baik Anak-anak Febnya Tadi Ya Baik Anak-anak Coba Ravka Ya Berikan Contoh Kata Kerja Daily Effectivity Tadi Mana Ya Nana Ravka Contohnya Apa Satu Kata Kerja Apa Ravka Kata Kerja Untuk Daily Activity Ayo Yang Lain Bisa Membantu Ravka Apa Get Up Good Get Up Oke Masing Oke Sekarang Satu Lagi Beri Contoh Kata Kerja In Daily Activity Aiko Take A shower Aiko What is Aiko Ya Lagi Nggak Ngeling Oke Sebutkan Satu Kata Kerja Yang Keras Take A shower Good Job Oke Sekarang Anak-anak Kita Akan Menjelaskan Mengenai Quiznya Silahkan Dibuka Quiz Ada Kata-kata Quiz Silahkan Diklik Quiznya Ya Baik Nah Kalian Harus Menulis Nama Lengkap Kalian Full Name Kemudian Klik Asal Negaranya Setelah Itu Next Next Setelah Itu Klik Berikutnya Setelah Full Name Sudah Ya Itu Pak Ibnu Pak Ibnu Fajar Ini contohnya Kemudian Kemudian Pak Ibnu Berasal dari Indonesia Contohnya Ya Nah Setelah itu Kalian Bisa Membuka Latihannya Ya Exercise Oke Nah Setelah itu Kalian Akan Mengisi Salah Salah Satu Kalian Akan Mengklik Mana Jawabannya Setelah Selesai Ini Pertanyaannya Satu Sampai Sepuluh Ya Setelah Selesai Satu Sampai Sepuluh Disitu Ada Submit Atau Kirim Ya Nah Setelah Kirim Itu Nanti Insyaallah Akan Ke Bu Is Semua Ya Ininya File Jawaban Kalian Itu Ada Di Bu Is Baik Anak Anak Paham Tidak Cukup Paham Sudah Biasa Ya Pakai Google Form Untuk Pelangan Harian Baik Oke Good Job Oke Baik Pak Ibnu Saya Cukupkan Sampai Disini Eh Baik Anak 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 Sudah 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 Ya Sekarang Ada Waktu Sekitar 20 Menit Sekitar 10 Menit Ya Ini Coba Kalian Gunakan Untuk Mengisi Quiznya Bu Guru Sengaja Memberi Waktu Saat Sekarang Juga Karena Kalau Nanti Kalian Akan Pembelajaran Di Sekolah Masing-masing Sekarang Tolong Ya Tulis Nama Lengkapnya Berasal Dari Negara Mana Kemudian Kalian Akan Mengisi Nah Setelah Itu Kirim Kirim Ke Bu Is Tinggal Klik Kirim Insya Allah Akan Kesini Baik Waktu Sisa Ini Silahkan Untuk Mengerjakan Quiznya Ibu Akhirin Sampai Disini Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Nice to meet you Nice to meet you From Malaysia Bye 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 Oke Nice to meet you From Indonesia Nice to meet you Miss Bye Oke anak-anak On camera On camera Please On camera Silahkan Foto Di potrek Masing-masing Potrek Potrek dulu Bu I juga Mau memotrek Oke Oke Setelah Kalian potrek Seperti ini Kalian nanti Dikirim ya Di International Learning Collaboration With Malaysia Thailand And Indonesia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.